Pemeriksaan serta pengobatan gratis dimulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat yang dilakukan secara tertib sesuai antrian kedatangan. Ada pun pemeriksaan tes kesehatan dampak banjir, diantaranya meliputi tensi darah, laboratorium darah, tes berat badan, dan tinggi badan. Di sini ia hadir dalam pemeriksaan dan pengobatan gratis didominasi oleh para lansia, yang mana memang di usia lansia biasanya harus sering-sering memeriksakan kesehatan pribadi agar badan senantiasa bugar dan terindak dari berbagai penyakit. Perpusat di lapangan perumahan PTN Rejo Mulyo, seluruh warga diperiksa satu persatu oleh tim medis. Tim juga memberikan sosialisasi terkait leptospirosis seperti yang dilakukan saat melakukan penyuluhan ke rumah warga. Kemudian yang kedua kegiatannya di lapangan ini berupa pengobatan. Kalau warga yang sudah mulai berkejala, mungkin yang tadi saya katakan yang ringan, boyoan, atau kejulin dulu ya, karena akibat resi-resi oma atau resi-resi karangan yang terdampak banjir, bisa langsung berobat ke sini. Atau kalau kami menemukan masyarakat yang ada tanda-tanda atau kejala, kejala leptospirosis, langsung kami lakukan penanganan lebih awal, sehingga harapan kami adalah penyakit-penyakit akibat dampak banjir ini tidak terjadi. Seluruh warga datang serta sabar menunggu giliran untuk diperiksa. Tak hanya itu, pemeriksaan dan pemobatan gratis yang berkonsep jemput bola apabila dirutinkan akan menjadikan warga tak takut untuk memeriksakan dirinya, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Maka dari itu, sedini mungkin untuk rutin cek kesehatan. Kegiatan ini mendapatkan respon baik dari masyarakat terlihat masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan bakti sosial ini. Banyak masyarakat yang mengucapkan terima kasih karena sangat terbantu dengan adanya layanan pemeriksaan dan pengobatan gratis. Sangat baiklah dengan posisi setelah kebanjiran dan sangat tanggap sekali dari pemerintah daerah. Sempat merasa sakit-sakit tanpa peribun, Pak? Ya, ada. Memang ada. Karena saya ada asma, juga ada sakit juga. Kemarin kebanjiran seberapa ketinggiannya? Kira-kira 5 cm masuk ke rumah, tapi kalau sebelah rumah saya sampai kira-kira 1 meter lah sebelah rumah saya. Jadi, Pak Marsuti nomor 16, rumah saya 17 sama 18 ini. Yang Pak Marsuti sampai sampai 1 meter lah. Itu beran dari timur. Dari sawah, dari sungai kecil di Jalan Raya. Awas demam-demam ada? Nggak, nggak. Untuk tim medis yang bertugas pun sudah diploting. Masing-masing tim medis memeriksa seluruh warga sesuai bagiannya. Mulai dari memeriksa berat badan, tensi, asam murat, gula darah, dan lain sebagainya. Salah satu warga terdampak banjir mengatakan bahwa pemeriksaan serta pengobatan sangat bermanfaat. Dengan adanya pemeriksaan tersebut, penyakit yang dialaminya pas ke banjir dapat terobati. Pemeriksaan serta pengobatan sangat bermanfaat bagi warga BDN yang terdampak banjir. Dan terutama, saya yang juga mencerita, walaupun dalam keadaan yang tidak langsung. Yang jelas langsung adalah kaki itu rangen. Jadi merah itu, kalau dipakai sandal, sakit. Nah, suatu yang saya mau tidur salam-salam, paginya sudah tidak bersakit. Warga yang telah diperiksa selanjutnya juga mendapatkan penanganan berupa pemberian obat. Dan apabila dirasa pemberian obat belum mempan, warga yang sakit juga akan mendapatkan penanganan lebih lanjut agar dipastikan semua penyakit baik keringan, sedang, maupun berat dapat tersembuhkan dengan baik. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, Dr. Dr. Fauzan Adima mengatakan, penyakit teptospirosis yang telah menyerang manusia memiliki gejala seperti demam, nyeri pada betis, kulit menguning, hingga jika parah akan menghilangkan kesadaran. Apabila gejala ini tak diwaspadai dapat menyebabkan kematian. Sehingga penting sekali untuk seluruh masyarakat mengetahui penyakit baru ini agar tidak terserang penyakit yang berbahaya dan dapat mematikan. Virus itu bukan penyakit air kencing tikus ya, tapi saya jelaskan salah satunya adalah tikus yang terinfeksi, yang mengandung virus itu, air seminya atau air kencingnya itu kalau masuk ke dalam banjir, ke dalam air yang terdina, itu bisa menularkan ke manusia. Lewat mana? Lewat tubuh manusia yang terluka. Mungkin kakinya ada yang luka janteng atau luka-luka lain, itu bisa masuk, kemudian bisa menunjukkan gejala leptospirosis. Gejalanya bisa demam ya, kemudian betis yang terasa nyeri, warna kuning, kemudian badan warna kuning, kemudian sampai kesadaran menurun. Nah ini beberapa gejala yang menyebabkan atau ciri khas leptospirosis. Memang hampir sama dengan gejala-gejala umum, tapi yang khas adalah biasanya orang-orang yang kesawat tidak pakai air, tidak pakai sepatu, itu kan bisa terkena air. Dan yang paling sering adalah karena banjir. Kenapa? Karena waktu banjir, tikus-tikus ini keluar semua. Nah, waktu keluar ada yang pincin tikusnya, dan tikus itu memang tikus yang mengandung penyakit leptospirosis, nah ini yang menyebabkan kepelaran kepada manusia. Dan kenapa saya antisipasi ini? Karena leptospirosis terakhir ditemukan ada di Tulungagung maupun di daerah Penggale atau Pak Kitan ya. Itu kan siapa tahu tikusnya sudah jalan-jalan sampai ikut agi diri kan? Jadi kita antisipasi itu, karena banjir ya itu kan mulai dari pelitar, dari turung agung, dari kelup, juga disini semua kan airnya. Melalui pemeriksaan gratis ini, tim medis dari Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Gambiran Kota Kediri menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan, makan yang bergizi, dan olahraga yang teratur. Pemirsa di rumah jangan ragu-ragu untuk rutin cek kesehatan. Jika tidak dimulai dari diri sendiri, kapan lagi? Masyarakat Hidup Sehat Indonesia Kuat Dengan adanya pemeriksaan serta pengobatan gratis ke depan, semoga masyarakat Kediri dapat lebih peduli kesehatan pribadinya dengan cara rutin mengecek kesehatannya. Sehingga dengan begitu, warga Kediri dapat terjauhkan dari berbagai penyakit. Generasi sehat, generasi hebat. Selva Fitria mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa dan salam CTV. Sampai jumpa dan salam CTV. Terima kasih telah menonton!